Semenjak Ibu Kota Negara, IKN, pindah ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Provinsi Kalimantan Timur, telah menerima berbagai kunjungan. Baik dari pihak pemerintah pusat maupun dari daerah lain. Terkait hal tersebut anggota DPRD Penajam Pasir Utara, Bijak Ilhamdani mengatakan, kunjungan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara tersebut semakin meningkat. Jelas saja, kata dia, itu merupakan hal yang cukup positif, sebab dianggap sebagai bentuk dukungan moril terhadap perpindahan Ibu Kota Negara. Sikap pemerintah daerah Penajam Pasir Utara yang memberikan sambutan baik terhadap tamu yang datang itu diapresiasi Bijak, walaupun diakunya hal itu bakal menyita waktu Pemkap PPU sendiri. Menurut Bijak, meski menyita waktu, pelayanan terhadap para tamu yang datang tetap harus diberikan secara maksimal. Sebab, dari pelayanan yang baik akan memberikan kesan yang baik saat meninggalkan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dari hal tersebut pun diharapkan bisa menjalin kerjasama yang akan menguntungkan benua taka, terutama terhadap ekonomi. Sejak penetapan lokasi kawasan titik 0 IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai merasakan manfaat meski secara tidak langsung. Salah satunya, berdasarkan informasi yang diterima oleh politikus muda asal Partai Demokrat ini, akan adanya pembelian lahan untuk pembangunan perguruan tinggi. Dengan adanya jalinan kerjasama dari luar, tentu akan berdampak pada keterbukaan lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan perekonomian di daerah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!